Hai teman-teman, selamat bertemu kembali Ya, sesuai dengan janji saya 2 hari yang lalu Saya telah mengupload gambar Membuat fondasi rumah secara angsur Maksudnya rumah itu Ataupun pada umumnya Biasanya orang membuat rumah itu coro seluruh fondasi dulu Namun yang saya upload sekarang ini atau kali ini Sesuai dengan yang saya buat Dan menyesuaikan dengan pendapatan Pemilik rumah yang saya buat Yaitu membuat fondasi rumah secara angsur Dan sebelum menonton videonya Ini adalah cara saya Tidak harus ditiru Tidak harus diikuti Bandingkanlah, dibandingkan dulu Setelah dipikir-pikir Jika cocok, silakan Tidak cocok, tak usah ditiru Ini adalah cara saya untuk membantu sesama Ya, rumah yang akan saya tunjukkan Kali ini yaitu Rumah ini saya buat secara berangsur Pertama, saya siapkan dulu bagian kamar Pondasi kamar Setelahnya, saya siapkan bagian dinding Sesudahnya saya cordaknya Semuanya itu bertahap dan berangsur Sesuai kemampuan Ya, rumah ini sekarang ini sudah ditempati Namun yang ditempat itu adalah rumah asal jadi Maksudnya dindingnya terbuat dari triplet Ya, disini sudah saya pasangkan batu batas semuanya Di bagian fondasi sudah saya cor-cara berangsur Ya, ini adalah lantai ataupun dak kamar bagian atas Kita mulai dari situ dulu ya Ya, ini adalah tampilan dari depan rumah Jadi disini saya sensor semuanya Sebelum saya ambil video Sudah saya minta izin kepada pemilik rumah dulu Untuk menjadi atau untuk membuat mereview Sebagai inspirasi kepada semuanya Ya, fondasi ini secara berangsur Untuk membuktikannya bahwa di dalam fondasi ini Saya memasangkan tapak Ukuran tapaknya ini dulu Saya buat 120 lebarnya Itu galian lopangnya Dan sementara kalau pembesiannya 90x90 Ya, disini Saya sudah membuat stick ya Sudah nampak besi disitu tadi Dan saya menunjukkan di dalam sini Di bawah itu yang sedang saya gali adalah Tapak fondasi Itu tujuannya Di saat saya mengocor nantinya Saya sudah tahu bahwa Coran baru tidak akan senyawa dengan Coran lama Jadi makanya saya perlebar Pondasi tapak di bawah Jadi saya buat bantalan di bawah itu Sehingga di saat saya cor nantinya Ada Yang menumpang dari bawah Atau dengan kata lain Pondasi yang akan saya cor barunya nanti Cor baru nanti Langsung menumpang di atas Tapak cakar ayam Di bawahnya yang sudah saya buat Kian Jadi menurut saya Akan kuat Tapi ingat Itu stick yang saya buat itu adalah Kurang lebih semeter Bagusnya semeter ya Saya anjurkan Jadi semua besi yang saya gunakan disini Adalah besi 12 net Ya, di belakang situ Di bawah tiang di belakang itu Ada besi stick juga Memang tidak tersambung fondasi Memang Seperti yang saya bilang tadi Ini adalah kerjanya angsur Dan seluruh rumah itu nantinya Menggunakan fondasi Cakar ayam Ataupun tapak cakar ayam ya Ya, rumah itu Di dalam rumah ini Ada gubuk-gubuk ya Yang dindingnya dari triplek Dan di belakang ini Sudah saya pasangi batu bata Dan seluruh tiang Ataupun fondasi itu Menggunakan Cakar ayam Ini adalah bagian sampingnya Ya, ini adalah pasangan batu bata baru Setelah beliau atau pemilik rumah Mendapatkan uang Nah, dia meminta lagi saya Untuk melanjutkannya Mengangsur pekerjaannya Tetapi saya Walaupun bagi saya ini adalah repot Namun Demi Membantu orang lain Biarlah Tidak apa-apa Saya tanggung Besi pot Tidak menjadi masalah Ya, ini adalah pemandangan dari atas Itu dinding itu Batu bata itu Belum saya corok balok Karena memang Pemilik rumah Belum ada duit lagi Ya, namanya juga Pendapatan pas-pasan itu Sudah Rezekinya Batasnya segitu dulu Tetapi Saya selalu Saya juga terinspirasi Dari beliau Karena dia membuat Dia punya keinginan Membuat rumah yang kokoh Ya, beliau juga Selalu mencari Kayu-kayu bekas Dari proyek Lama ya Yang sudah siap Mungkin ke teman-teman dia Bahkan mal yang saya buat Sekarang itu Yang saya buat Sudah nampak ya Masih disimpan Padahal sudah kurang lebih Dua tahun Ya, disini juga Saya menunjukkan Bahwa di Di tiang Bagian bawah Itu Tiang sudut kamar Bagian dalam Ya, maksudnya ya Menggunakan Tapak cakar ayam Yang ukurannya Saya sengaja buat 120 gali lubangnya Ya 1,20 gali lubangnya Lebar Besi tapaknya 90 x 90 Jadi di Seperti yang saya tunjukkan Yang ada stick Dari fondasi Sebelumnya tadi Saya buat juga Seperti ini ya Jadi disini Saya menggunakan Tapak gajah juga Ataupun Ya, tapak gajah ya Kalau di tempat saya Adalah tapak gajah ya Ataupun dapak ayam ya Ya, disini juga Saya menunjukkan Bahwa ini memang Bener-bener Angsur semua Pembuatannya Tidak sekaligus Dan ini adalah Penyataan Tidak mengada-ngada Inilah saking kuatnya Sang pemilik Sang pemilik rumah Ini berkeinginan kuat Untuk membuat Rumah yang pokok Ya, walaupun Bagian sini Nanti tidak Menggunakan fondasi Tarik fondasi lagi Karena ini Sudut Kamar bagian dalam Namun Di dalam itu Juga saya tunjukkan Bahwa di dalam itu Ada Tapak cekar ayam Ya, sudah terlihat ya Teman-teman Ya, ini adalah Tampilan bagian Samping rumahnya Di dalam rumah itu Ada gubuk Sudah dihuni Nanti saya akan Menunjukkan Dalam kamar itu Sudah dihuni ya Kamar itu sudah Disiapkan Namun Cetnya belum siap ya Ini adalah bagian Samping agak Belakang Sudut belakang ya Ini paling belakang sekali Karena tanahnya Pas-pasan Maka dia menyuruh saya Untuk menghabiskan Jadi tempat jemuran itu Paling atas nantinya Ini bikin dua lantai Rumah ini khusus untuk Buat dua lantai ya Ya, disitu bagian depan rumah ini juga Selalu menggunakan tapak Dan disitu memang Sudah saya pasang Pipa air ya Ya, ini rumah ini Memang benar-benar Diangsur Sesuai dengan Kemampuan duitnya ya Sesuai dengan Pendapatannya Tidak, semuanya jadi Ya, disitu Bagian dalam Ini bagian dalamnya ya Harap jadi maklum Harap dimaklum Kita jangan Menjele-jelekan Satu sama lainnya ya Pemilik rumah ini Sudah saya review Demi teman-teman semuanya Ini bagian lalu Dan itu adalah Dinding kamar mandi Yang sudah siap ya Itu sudah siap Dan apapun yang saya buat ini Ukuran apapun Itu sudah sesuai Permintaan pemilik rumah Ya, ini adalah bagian dalam Yang sudah diuni ya Ya, di belakang itu Di tiang itu Ada stick besi Yang sudah saya pasang Disitu Jadi tinggal Menyambung pondasi Dan di bawahnya juga Ada tapak gajah Atau tapak cakar ayam ya Jadi di saat Mengecur pondasi Baru nantinya Memang tidak senyawa Saya tahu Saya sadar itu Tidak senyawa Dan itu sudah pasti Makanya Saya yakin Karena di bawahnya Ada bantalon Ataupun cakar ayam ya Dan ini adalah Bagian Dekat sumur ya Itu juga ada Stick besi Maaf Cuacanya gelap ya Ini namanya Di dalam Di dapur ya Jadi saya tinggal Menyambung lagi Kabel Besi yang baru ya Jadi di hak Semua ujung besi Di hak semuanya Jadi di bawahnya pun Sudah ada tapak Ya sekarang ini Kita berada dalam Kamar sang pemilik Saya sudah meminta Izin terlebih dahulu Untuk mereview ini Dan beliau Menginjinkannya Ya dan ada juga Ada pun Sebagian Yang tidak saya masukkan Dalam video ini Itu adalah privasi Saya sensor Ya itu adalah Lantai paling atas Tadi sudah Saya Duck ya Dan ini adalah Kamar mandi Sudah saya tunjukin Dinding Dari luar tadi ya Ya kalau yang lain-lainnya Ada privasi Yang tidak boleh Kita masukkan Ya rumah ini Rumah Ini inilah dia Dari samping Semuanya rumah itu Main angsur Ini dia Dari depannya Ya ini adalah Kayu-kayu bekas Yang dikumpul Sang pemilik ya Jadi dia tidak akan Pernah putus asa Walaupun duit pas-pasan Tetapi dia Berkeinginan Untuk membuat rumah Yang kokoh Walaupun secara angsur Tetapi Tetap kokoh Ya semoga saja Ini bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Ya pembuatan rumah itu Seperti yang saya katakan tadi Umpamanya dia Dia mendapatkan rezeki Mungkin 3 juta Dia meminta saya Tolonglah lanjutkan ini dulu Aku ada uang sekian Ya maka saya bantu ya Saya bantu Ya saya memang Menurut saya itu memang Agak-agak ribet Ya Karena Kita siku ulang Berulang Penyikuan itu berulang-ulang Jadinya Ya apa mau dibilang Apa mau dikata Ya Kita juga Memaklumi dia Ya dan saya juga Saya akui Saya akui jempol ya Saya juga terinspirasi Kepada dia ya Karena dia memang Punya keinginan kuat Ketimbang Menyewa Ya ketimbang Menyewa Lebih baik Kayak gitu lagi Ya Itu adalah ide saya Bukan idenya orang lain Ya Dan Walaupun Cuma seperti itu Tetapi Kamar yang bagian depannya tadi Sudah saya dat Tapi Masih kokoh Kuat Ya walaupun Saya sudah Membuat review Seperti ini Sekali lagi Saya Tegaskan kepada Teman-teman semua Khususnya Yang berpendapat Pas-pasan Ya termasuk saya juga Ya termasuk saya juga ya Semoga apabila Ini berkenan Ya bolehlah diikuti Tidak berkenan Dibuang jauh-jauh Tidak bagus Jangan ditiru Yang baiknya saja Diambil Orang boleh berpandangan Apapun Tetapi ini Ini adalah Caranya saya Ya Sekali lagi Saya tegaskan Pikirkanlah dulu Sebelum membuatnya Dan untuk Mereview Bahan-bahannya Contoh dalam Satu kamar itu tadi Zika memang Satu Tujuh untuk mereview Berapa bahannya Dalam satu kamar itu Ukuran kamar rumah itu tadi Yaitu Tiga kali empat meter Jika setuju Jika ada yang meminta Untuk mereviewnya Akan saya Hitungkan Akan saya Balas Di setiap komentar Di bawah ya Oke kawan-kawan Jangan lupa Bagi pendatang baru Like Comment dan subscribe Bagikan ke media sosial Teman-teman semua Channel ini Bermaksud Untuk membantu Sesama Ya Bukan sosok pintar Bukan sosok pandai Saya bukanlah siapa-siapa Saya hanyalah manusia yang biasa Yang selalu belajar dari orang Ya Untuk teman-teman yang sudah Memberi Supporter di channel ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Anda telah mendukung saya Dan saya juga Semangat untuk membuat Atau memberi ide-ide Oke kawan-kawan Sampai jumpa di video berikutnya Semoga apa yang saya bagikan Kiranya bermanfaat Sudah saya bilangkan tadi Yang tidak baik Jangan ditiru Ambil yang baiknya saja Dan di channel ini Bukan berarti Satu-satunya channel Yang membagikan ilmu-ilmu Yang bermanfaat Tidak Di channel lain Masih banyak lagi Oke kawan-kawan Sampai ketemu Di video berikutnya